Dan hari ini masih operasi Zebra ya Operasi Patu Semeru kalau tinggir sih Semoga tidak kena apa-apa ya dengan kenapot Yang super ramah ini Nah Hero 11 ini bisa mode easy, mode gampang Tidak menyulitkan kita, jadi tinggal rekam, wow silau Kita tes, sekalian speeding, pesti pis Terima kasih telah menonton Halo semua, selamat datang kembali di Aditya Nuranga Youtube Channel Dengan saya sendiri Aditya Nuranga Silau guys ya Oke hari ini saya mau mencoba salah satu fitur yang ada di GoPro Hero 11 Yaitu Hyperview Sebenarnya view ini sudah aku pakai ya Apa, fitur ini sudah pernah aku pakai Waktu awal-awal saat morit di Icon Mall Tapi ya karena saya gabut Jadi saya coba aja Ini resolusinya aku naikin jadi 5,6 di 30 fps kalau tidak salah Jadi settingan GoPro Hero 11 itu ada dua Ada yang pro sama yang easy Kalau yang pro itu kita bisa mengatur sendiri Mau rekam di resolusi berapa FPS berapa, Proton bisa dimainkan Oh silau ya Semoga nggak silau ini Terus ada mode easy atau mode gampang Mode gampang itu kameranya yang ngatur buat kita Kita tinggal pilih sendiri Tidak pakai aneh-aneh Cuma pilih Low light Resolusi Eh Sisanya sudah di setting kamera sendiri ya Kalau yang mode pro kita masih bisa memainkan Setting-setting yang lain Oke Dan hari ini masih operasi zebra ya Operasi patuh semeru kalau tinggir sih Semoga tidak kena apa-apa ya dengan kenapot Yang super ramah ini Gimana kalau overview itu Luebar Ini kayaknya tanky motor juga kelihatan ini Dan tentu saja Konsumsi baterainya Nah itu pasti akan lebih bekerja keras Tapi ini ya Settingan kualitasnya Jadi mau yang terbaik Mode hemat baterai ada Terus sama mode yang Bawa sendiri aku lupa Enak ya kalau ada Dua alam gini Kalau gopro yang lama kan Cuma bisa satu Kita setting sendiri Nah Hero 11 ini Bisa mode easy Mode gampang Tidak menyulitkan kita Jadi tinggal rekam Wow silau Kita tes Sekalian speeding Pistipis Ya membong kosong Ngisi video Eh ngisi youtube Dikit-dikit Karena kemarin Saya tidak sanmori Awalnya mendukung Kemarinnya minggu Untuk kembali tidur Jadi saya tidak sanmori Saya bubuk Aku nanti gak panjang-panjang Ini durasinya Intinya ya Coba iseng-iseng pakai Everview Di resolusi 5,6D Terus mungkin nanti Setelah berhenti Aku Pakai resolusi 4K Ya biar Banyak stock video Gitu loh guys Ya seperti biasa Ke GKB Nanti Yes Bikin video short Di L of GKB Terus lanjut Perekaman yang kedua Jadi Untuk kalau Rikot-rikot pendek-pendek Gini aku Masih niat sih Pakai 5,6K Atau 4K Kalau buat sanmori ya Oh gah Males ngeditnya Itu Powerat Karena kalau Di 5,6K Dan 4K Ini gak Support di laptopku Di laptopku Yang panas Jadi aku ngeditnya Di HP Nah Biasanya disini Ada Pak Paul Yang menjaga Kita lihat saja Apakah ada Yang menjaga Oke Gak silau guys ya Gak tau ini Hasilnya bagus Atau enggak Silau-silau Begini Semoga saja Bagus Sangat disayangkan ya Kalau ada fitur yang Membantu Tapi tidak Dipake Benernya Pengen record malam Hari ya Aku penasaran Kualitas GoPro 11 Peragaman 5,6K Buat record Lolek ya Buat malam-malam Tapi Tidak bisa guys Ada baby guys Sekali Starter Nangis 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 Gak jadi Sanmori Gak jadi Keluar Tiba-tiba Darah merah Seperti Mau Manggil diri Saya Saya Gak mau Di jalur Kiri Karena Setir Saya Ba Pelang Daripada Nempor Tetap gacauan selalu rame ya jalan-jalannya ini hanya pemanis saja guys bentarnya guys kan kita hari ini nyoba hyperview dan lagi gaput saja di rumah sekalian jalan-jalan karena besok hari Selasa ya seperti biasa jadwal tayangnya akan hari Selasa jam 10 kita sudah Senin jam 3 ini keluar jalan-jalan nyari gondek kan kemarin juga udah nyoba hyperlapse ya hyperlapse temprat perjalanan gresik ke Surabaya kayaknya seru juga kalau tiap saat mori awalnya itu ya lumayan buat stock video oke guys habis ini kita sampai saya rasa ini ya semoga kalian suka dengan tampilan hyperview ini nanti komen di bawah ya kalian lebih suka hyperview apa superview jika kalian lebih suka ke tampilan hyperview jadi saya akan mencoba record hyperview di resolusi 1080 kalau bisa ya kameranya karena saya belum mengotak-ngatik lagi oke terima kasih telah menonton video lalala sorry 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 terima kasih telah menonton video unpaid dan kejelasin ini semoga kalian terhibur dan jika kalian suka jangan lupa berikan like comment share dan subscribe see you later see you on the next video thank you for watching goodbye terima kasih telah menonton video